Hai pecinta sugar glider, nah guys di kesempatan kali ini saya akan sharing guys tentang kejadian beberapa hari yang lalu, tepatnya seminggu yang lalu, jadi saya kehilangan seekor sugar glider yang apa ya, yang bisa dikatakan udah dewasa gitu loh guys, yang beberapa waktu yang lalu sering saya ajak buat video yang dihibahkan gitu loh guys, jadi sugar glider itu hilang secara tiba-tiba dengan keadaan kandang yang masih terkunci guys, saya pun heran mengapa si sugar glider ini bisa keluar gitu loh guys, dan beberapa hari saya cari memang gak ketemu gitu loh, dan saya pun juga udah pasrah gitu loh guys, terlebih-lebih di sekeliling rumah saya itu ada kucing-kucing kampung gitu loh, dan yang saya kaget guys, dua hari yang lalu, ya tepat dua hari yang lalu itu, si Jilong atau kucing saya yang oranye itu guys, oranye barbar itu guys pulang dengan membawa si sugar glider ini tadi guys, dan saya pun kaget kan secara otomatis jadi keadaan dia, si sugar glider ini tadi lemes gitu loh guys, lemes, entah karena diuber si Jilong atau gimana, yang jelas dia pulang di depan saya meletakkan si sugar glider ini dengan keadaan kaki belakang yang sepertinya gak bisa digerakkan kayak lumpuh gitu loh guys dan saya pun langsung mengambilnya, memasukkan ke kandang kuning ini jadi setelah saya masukkan ke kandang kuning ini, ya saya berpikir sudah tiga hari lebih dia gak makan gitu loh guys, karena sugar glider yang terbiasa diberimakan secara teratur jika hidup di alam liar atau kita liarkan gitu aja guys itu gak bisa bertahan lama gitu loh guys, ya karena kebiasaan kita jadi jangan sekali-kali melepas sugar glider ke alam liar guys kalau belum memang, belum dilatih sugar glidernya gitu nah pada saat itu saya berinisiatif langsung memberikan makan guys karena udah beberapa hari dia gak makan kan alhamdulillah dia mulai makan tapi dengan keadaan yang memang seperti ini dia lemas sekali bisa dikatakan sekarat gitu loh guys dan saya pun ya sedih sih sebenarnya melihat keadaannya seperti ini tapi ya saya bahagia, saya berusaha untuk menyembuhkan si sugar glider ini dengan ya dengan sepenuhnya kemampuan dan pengalaman saya gitu loh guys nah jadi setelah sehari berlalu malam ini, malam ini video saya buat ini tadi sempat saya cek ya akhirnya juga sudah mulai aktif lagi sudah bisa makan sendiri, sudah mulai jalan-jalan meskipun ya kaki belakangnya masih sakit seperti itu guys ya mohon doanya agar si sugar glider ini lekas sembuh guys jadi intinya buat teman-teman jika kalian punya sugar glider guys dicek guys kandangnya saya ajak sugar glider yang kandangnya masih terkunci rapat aja bisa lepas apalagi yang gak kalian kunci gitu loh guys itu bisa menyebabkan hilangnya sugar glider kalian nah jadi seperti itu pengalaman malam hari ini guys seminggu ini unik gitu loh guys makanya saya buat konten ini agar kalian juga tau gitu loh guys saya punya kucing yang sebenarnya saya latih dari kecil dari kecil itu saya campur dengan sugar glider kandangnya saya campur jadi ketika sugar glider saya lepas itu diuber sama dia, diambil, diberikan ke saya gitu loh guys dan bukan cuma sugar glider kadang uniknya si orang barbar ini si Jilong dia pulang itu dengan membawa tikus gitu loh guys tikus dengan keadaan yang masih hidup jadi ya saya takut lah sama tikus meskipun sama sugar glider enggak tapi tikus kan ya beda gitu loh guys nah jadi seperti itu yang sering saya latih ya mudah-mudahan ini seterusnya seperti ini guys nah mungkin demikian sharing pada kesempatan malam hari ini jika teman-teman pengen memelihara dua jenis hewan yang memang pengen kalian satukan atau kalian jadikan sahabat kalian bisa memeliharanya dari sama-sama kecil gitu loh guys itu nanti ketika sama-sama dewasa dia akan saling mengerti gitu guys oke demikian video ini ya semoga bermanfaat guys tambah-tambah pengalaman oke that's all for tonight see you next time salam pecinta sugar glider selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati